Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Yogyitri Ceyono NRP 5212100045 Akan menjelaskan Tentang chapter 9 Race and 4 Loop Iteration Nah disini saya Ambil dari Buku Alan Richardson Dari judulnya adalah Java for Tester Ya langsung maksud saja ke dalam Bab Ray Kita akan menjelaskan tentang Ray Nah Ray adalah merepresentasikan Sebuah koleksi dari sebuah item Disitu itemnya dapat berupa Segala jenis bentuk data Nah misalkan kalau kita lihat Di gambar Di samping Gambar di depan ya Kita Menisiasi sebuah Ray Yang isinya adalah string String Tutup kurung Buka kurung Eh maaf Buka kurung tutup kurung Numbers 0 1 2 3 Nah disini langsung saja Dikasih kurung kurung awal Petik Petik-petik 0 Petik-petik 1 Petik-petik 2 Petik-petik 3 Nah Jadi disini Jadi Ray adalah sebuah Ukuran yang fix Nah jadi kita tentukan dari awal Nah Karena Ray ini bentuknya fix Maka Hal ini tuh Gampang Dimengerti Nah kemudian Oxet equal Zero Numbers Zero 1 2 3 Nah disini adalah Jika Mengganti Mengganti Zero Dengan angka 0 Jadi seperti itu Dan mengganti Angka 3 Dengan Mengganti String 3 3 Dengan angka 3 Jadi seperti itu Ya kali ini kita Akan mempelajari Tentang bagaimana Mendeklarasi Ray Untuk sebuah Ukuran yang fixed Untuk ukuran yang telah ditentukan Nah Dari gambar pertama Itu kita bisa lihat Bahwa integer Buka kurung-tutup kurung Integers Nah ini artinya adalah Ray kita Bernama integers Kita Berikan Tipe data Integer Sebanyak Atau sepanjang 10 Dan juga Di bawahnya Baris kedua dan baris kedua Itu sama saja Mungkin dari cara Penulisannya saja Yang berbeda Nah kemudian Dari Gambar kedua Yang bawahnya Adalah integer Buka kurung-tutup kurung More Maaf Integer Satu To Sepuluh Nah ini Satu To One 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 To Ten Maksudnya kita Memberikan nama Ray nya itu adalah Integers One To Ten Yang berisi One Two Three Four Five Six Seven Eight Sampai Ten Jadi seperti itu Nah untuk gambar yang ketiga Adalah kita mendeklarasikan An array yang isinya 0 Ya selanjutnya adalah kita declare an array for later initialization Jadi ibaratnya gampang hanya adalah kita memberikan menginisiasi sebuah array Tapi isinya adalah 0 Dari gambar pertama adalah Kita dapat lihat kita menginisiasi array dengan nama Uninitilisit array Nah yang isinya adalah 0 Yang kemudian Kedua adalah uninitilisit array Dan isinya adalah 10 Tapi Tapi kita tidak mengisi dari array tersebut Ya selanjutnya adalah kita access items in array Nah dapat dilihat di gambar ini adalah Kita menginisiasi sebuah array yang namanya workdays Nah kemudian Jika kita ingin Kita memberikan index kepada masing-masing hari Misal Monday Kita kasih index 0 Kemudian Friday kita kasih index 4 Nah disini adalah Kemudian kita untuk dapat memanggil value dari nilai Nilai dalam sebuah array tersebut Dengan mengetikan saja 0 atau 4 Maka akan keluar Senin atau Jumat Monday atau Friday Oke pada alaman selanjutnya adalah kita iterate through an array Bagaimana kita dapat melakukan interaksi atau sebuah looping Dengan menggunakan array Maksud saya Dengan array Jadi seperti itu Nah Nah pada Contoh kali ini adalah kita Kita akan mengiterasi sebuah array Yang Yang bernama Yang bernama Workdays Nah Yang bernama workdays Akan kita iterasi sebanyak 5 kali Nah sesuai dengan banyaknya workdays yang telah kita inisiasi Yaitu Monday sampai Friday Nah dengan cara For Kita inisiasi Inisialisasi I sama dengan 0 Kemudian I kuantar 5 Dan kemudian I plus plus Nah kemudian For ini akan terus beriterasi dari 0 sampai Sampai sebelum 5 Hingga akhirnya akan mencetak sebuah value dari dalam array Itu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday Ya kali ini adalah Kita Mempelajari tentang index For each loop Jadi kita disini Menggunakan iterasi Menggunakan iterasi Menggunakan for Dan kemudian kita Memberikan Istilahnya Memberikan index pada setiap Days Yang Kita miliki dalam workdays Nah contohnya disini For 3 workdays 3 2 workdays Nah days Disini Adalah This Workday adalah Tadi Yaitu Sunday Sunday Maaf Monday Monday sampai Friday Jadi seperti itu Jadi Monday sampai Friday Dan kemudian Disini Dia index mulai dari 0 Nah dia Akan Melakukan iterasi Dari 0 sampai Sampai workdaynya itu habis Yaitu kalau misalkan Kita inisiasi seperti tadi Yaitu sampai Friday Berarti Dia akan menge-print Found Misal Monday At position D index D indexnya adalah 0 Karena iterasinya Mulai dari D index sama dengan 0 Karena kita inisiasi Interger D index sama dengan 0 Jadi seperti itu Dia akan mengiterasi sampai Friday Dan hingga Found Friday At position 5 Nah maka hasilnya akan seperti itu Nah kali ini Kita akan Mempelajari tentang Method length Nah jadi length adalah Menghitung Panjang dari Panjang dari sebuah 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 array Sebuah string Sebuahnya Segala hal Segala hal dalam java Nah jadi Kalau dot length Ini mulanya dari 1 Bukan dari 0 Beda dengan array Nah jadi Kalau misalkan kita ingin Melakukan iterasi Sebanyak workdays Yang telah kita inputkan Nah disini Kita dapat menggunakan Iterasi Dengan workdays dot length Nah jadi Dia akan berulang Sebanyak Banyaknya Sebanyak Jumlah dari Workdays Nah jadi seperti itu Nah kali ini kita akan Membahas tentang Method Yang berguna Dalam Kita menggunakan array Nah contohnya disini Kita akan Mempelajari tentang copy of Misal kita inisiasi sebuah Array String Dari Monday Sampai Friday Nah pada suatu kala Kita ingin Meng-copy Kita tidak 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 harus Repot-repot Membuat Menginisiasi String Yang sama Disini ada Sebuah Method Yang sangat Memudahkan kita Nah contohnya Seperti ini Kita inisiasi dulu String Weekdays String Array Weekdays Nah kita Membuat Sebuah array Yang namanya Weekdays Dengan D besar Dengan sebelumnya Kalau kita lihat D nya yang itu kecil Weekdays Sama dengan array Rays Dot Copy of Workdays Koma Tujuh Nah disini Maksudnya apa Weekdays Dengan D besar Akan Mereplikasi Array Workdays Dengan D kecil Namun Kita menambahkan Length Sebanyak 7 Yang awalnya Adalah 5 Nah jadi Disitu ada 2 Length 2 Array Kosong Nah jadi Seperti itu Nah jadi Disini Kita dapat Lihat Di gambar ketiga Array.copy Off Buka kurung Array To copy Array Yang akan Kita copy Dan kemudian Kita inisiasi Panjeng Yang kita inginkan Di Array Kita yang baru Yang selanjutnya Kita Harus Membuingkan Index Kepada Array Yang kosong Tersebut Misal Weekdays 5 Dari Array Yang weekdays Dengan D yang besar Itu adalah Index kelima Kita kasih Saturday Atau Sunday Nah misal Kita ingin Membuatnya Lebih ringkas Dapat kita Buat seperti ini String weekdays Dengan D besar Weekdays Dengan D besar Sama dengan Array Copy Of Workdays Dengan D kecil Sepanjang 3 Dengan kita Inisiasi Exit Equal 3 Workday Slank Nah jadi Seperti itu Kita Inisiasi lagi Mandi Sama dengan 0 Tuesday Sama dengan 1 Wednesday Sama dengan 2 Ya kali ini Kita akan Mempelajari Use Fill To populate An array To be data Nah jadi Array Memfasilitasi Dengan Memfasilitasi Kita Dengan Method Fill Nah dimana Kita dapat Mengisi Suatu Array Kesekian Dengan value Tertentu Nah misalkan Kita lihat disini Kita udah Inisiasi Sebuah Array Yang bertipe Data integer Bernama 10 items Nah isinya adalah 0 sampai Maaf Maksud saya 1 sampai 5 adalah 0 Kemudian 6 sampai 10 Adalah 1 Nah kemudian Kita ingin nih Merubah Sel 5 sampai 9 Mengisi sel 5 sampai 9 Dengan angka 2 Nah caranya itu gimana Dengan cara Array Dot fill Nama array kita apa 10 items Kemudian koma Sales keberapa Awal ke sales Berapa Dan kemudian Berakhir pada sales Berapa Dan kemudian 2 adalah Value terakhir Nah jadi Seperti itu Caranya Oke Kita sudah berada di penghujung slide Dan Kalau lebihnya Mohon maaf Saya Bukti channel Nfp5212100045 Menucapkan Selamat siang Selamat menikmati Selamat menikmati